Terima kasih, Pak Kutut, Kampus PN. Kawan-kawan media yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kalian, semua yang terhadir di kantor kami di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apa yang disampaikan Pak Kutut itu resume dari apa yang telah saya sampaikan pada beberapa media kemarin. Saya berturut-turut sampai jam setengah sembilan malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dan hukum acara pidana. Kami, tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan kentung acara pidana bahwa Jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHAP 183, 18 KUHAP. Bahwa Jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur KUHAP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur di samping Undang-Undang juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana. Ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan itu kan terlihat bagaimana Jaksa dalam proses prapenuntutan menguji hasil penyidikan itu sehingga kami simpulkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Setelah dilimpahkan, Jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdawa itu ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Tidak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan. Ini alat bukti ini kan sudah dibuka di depan persidangan. Kalian kan bisa lihat, apalagi sidangnya live. Siapapun tidak bisa membantah itu live. Semua terbuka untuk umum. Dan bahkan ini sidang luar biasa. Live dan dibahas oleh para ahli. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Getuh tadi bilang polemik. Tidak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya bilang saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Tidak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Masih berjalan. Ada namanya Vlidoi. Kita dengar Vlidoi dari penasihat hukum. Ada replik dari Jaksa. Ada duplik. Ada putusan. Masih panjang ceritanya. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum. Jangan media ikut mengadili. Media itu gunanya memancarkan berita-berita ini. Jangan membentuk opini. Biarkan hakim berpikir jernih. Jaksa berpikir jernih. Penasihat hukum berpikir jernih. Nanti hukumannya dari hakim. Jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu. Tidak boleh. Hargailah kewenangan penuntut umum. Hargai hakim. Dan saya menghargai. Penasihat hukum mengomong apapun, silakan. Itu hak dia selalu membelas. Tapi dalam proses penggirian opini itu tidak boleh. Ini kita mengadili manusia. Jangan ada persidangan di luar. Di luar persidangan resmi. Ini tidak boleh. Ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bahwa kejaksaan agung ini berwiliki kewenangan yang penuh. Dan kami dalam menuntutan juga ada parameter yang jelas. tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin. Tidak ada masuk angin. Ini saya tegaskan. Saya lihat dari awal proses perah penuntutan tidak ada masuk angin. Kami bekerja dengan penuh keterbukaan. Dan terbuka banget kita ini. Sampai media apapun nanya saya jawab. Ini kesempatan yang baik ini ketika saudara ada yang kurang pas, kurang puas. Saya jawab. Semua kemampuan saya dan sesuai fakta yang ada di persidangan. Kalau saya yang nonton TV dari kemarin itu ada lagi menyatakan dia melaksanakan perintah. Ini saya sampaikan. Ini untuk penambahan wacana. Kalau dia seperti itu mungkin peraturnya dengan lolos saya buat. Tidakkan P21. Ini sudah P21 sudah linsidang limpah terbukti dibilang juga tidak meraksan perintah jabatan ESA. Perintah jabatan yang ESA itu sesuai dengan kewenangannya. Dia memang memerintah bisa. Memerintah untuk membunuh. Kan tidak boleh. Tidak ada dalam KUHP, dalam undang-undang. Jadi jangan dipreset-presetkan ini. Sekiranya pengamat berpendapat silakanlah. Silakan berpendapat apapun saya hormati. Beda pendapat, beda sudut pandang. Bukan polemik loh ya. Saya tidak mau bilang polemik. Tidak ada polemik. Yang ada beda sudut pandang. Sudut pandang saya adalah membuktikan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa. Bagaimana Jaksa menentu secara arif. Terima kasih telah menonton!